Terima kasih telah menonton dianggap perjasa dan pengabdiannya yang tinggi terhadap masyarakat. Satia Lencana Kebaktian Sosial bukanlah penghargaan yang sederhana, tapi butuh kerja keras melalui program yang bersentuhan langsung pada masyarakat. Apa yang telah ditorehkan Bupati Padang Pariaman Ali Muhni patut mendapat apresiasi, sehingga penghargaannya akan diberikan benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan beliau. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penilai Satia Lencana Kebaktian Sosial RI Latifa Hanum saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat. Rombongan tersebut sengaja datang secara mendadak. Kedatangan Tim adalah untuk memverifikasi data atas usulan yang disampaikan untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden. Selain itu, Tim juga akan meninjau langsung ke lapangan melihat program unggulan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Di sini akan dinilai tingkat kepedulian seorang pemimpin kepada masyarakat, seperti mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja, cepat tanggap bila terjadi bencana, bantuan untuk masyarakat miskin, dan kriteria lainnya. Mudah-mudahan apa yang sudah selama ini Pak Bupati berikan kepada masyarakat Padang Pariaman bisa lebih ditingkatkan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial, dan bisa menjadi contoh teladan bagi wilayah yang lain. Karena ini dengan adanya penghargaan Presiden, tanda kehormatan Satia Lencana Kebaktian Sosial ini juga memacu daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Ali Muhni mengaku optimis akan mendapatkan penghargaan Satia Lencana Kebaktian Sosial tersebut. Hal ini karenakan komitmennya dalam program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat. Setiap tahun, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Bahkan saat ini, dana untuk kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial selalu meningkat. Di antara program yang dimaksud adalah santunan kepada mantan para pejuang, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin. Selain itu juga ada bantuan kepada keluarga yang rumahnya tidak layak huni, memberikan bantuan kelompok usaha bersama atau kube, menyediakan dana bantuan bagi keluarga miskin melalui program PKH, memberikan pembinaan pada pantiasuan swasta dan yayasan sekabupaten Padang Pariaman. Ini memang seleksinya ketat sekali di mana di negara, ada kegiatan yang diketat sekali. Kita akan berkembangkan dulu. Padahal saya diwawancara oleh Yesus, kegiatan ini, kemudian juga ada dari padan intelijen nasional, ini ada empat kalau saya tidak salah, dan itu merekomendasikan ke mana-mana sesnek, ini akan langsung kegiatan ke sini. Jadi kita berharap kemudian, kita bisa menangkap. Untuk Sumatera Barat, ada tiga orang calon penerima yang diseleksi mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial, yakni Bupati Padang Pariaman Ali Mughni, Wali Kota Solo Irzal Ilyas, dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Nefi Irwan Prayitno. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Tua Samansi Regar, KFRI Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.